Intro Assalamualaikum bosku untuk teman-teman, sahabat para petani dimanapun anda berada selamat pagi, salam sejahtera dan semoga kita semua diberi kesehatan dan rejeki yang banyak, amin amin bosku ya jadi oke di pagi hari ini bosku saya akan menjelaskan atau mereview tentang insektisida plenum 50WG bosku ya jadi oke, seperti biasanya sebelum kita lanjut ke videonya bosku alangkah baiknya dibantu dulu tekan tombol like dan tombol subscribe dan jangan lupa bosku ya dinyalakan lonceng notifikasinya supaya anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru dari Silbikbos Channel mengenai tentang masalah pertanian bosku ya jadi oke dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan anda tinggalkan di kolom komentar atau silakan tinggalkan komentar anda ada itu tercantum nomor WA saya bosku ya atau di kolom komentar bisa jadi oke jadi saya akan menjelaskan mengenai penggunaan insektisida plenum 50WG jadi ini insektisida sistemik yang bersifat untuk menghambak aktivitas makan serangga bosku ya yang berbentuk butirang yang dapat disispersikan dalam air untuk mengendalikan hamawering bosku ya ini khusus untuk hamawering ataupun serangga lainnya bisa juga bosku ya ini dia jadi ini untuk kutu kebul kepin di tanah wering coklat dan wering punggung putih bosku ya wering hijau untuk walang sangit juga bisa bosku ya untuk walang sangit jadi oke untuk teman-teman sahabat para petani jadi maksudnya disini bosku insektisida sistemik untuk menghambak aktivitas jadi untuk mengenai untuk menghambak aktivitas makan jadi untuk serangga disini bosku untuk utamanya hamawering jadi ini untuk utamanya hamawering jadi itu menghambat makan bosku ya setelah kita mengadakan aplikasi jadi sistemiknya dia bosku itu dengan kata lain serangga ataupun wering tidak bisa makan kalau sudah kita semprot aplikasikan dengan insektisida plenum bosku ya plenum jadi dan untuk keunggulan dari plenum ini bosku yaitu tadi menghambat aktivitas makan serangga ya jadi biar tidak terkena langsung serangga ataupun wering dia juga bisa menghambat untuk makan serangga bosku jadi otomatis kalau serangga setelah kita semprot plenum serangga tidak akan makan otomatis dia akan mati bosku ya begitu jadi untuk mengenai masalah plenum ini bosku ini untuk plenum insektisida untuk wering jadi insektisida ini bosku bisa dicampur dengan fungisida ataupun insektisida lainnya bosku ya ini bebas ataupun bisa dicampur dengan pupuk cair bosku ini bisa dicampur dengan insektisida atau pesticida apapun bosku ya karena banyak teman-teman sahabat para petani yang tanya pesticida ini bisakah dicampur maaf insektisida ini bisa dicampur dengan pesticida lain kalau plenum ini saya anjurkan bisa bosku ya tergantung dari hama di lokasi bosku jadi oke untuk mengenai masalah dosis dari insektisida plenum ini jadi dosis yang sering kami gunakan bosku kalau misalnya sudah ada mulai serangan hama wering ataupun walang sangit bosku ya jadi yang sering kami gunakan disini karena dosisnya disini bosku yaitu 100-300 gram per hektare bosku ya berarti 4 bungkus per hektare kalau dosisnya disini bosku ya karena ini isi 25 gram tetapi dosis disini untuk teman-teman sahabat para petani yang biasa kami perhatikan disini yaitu untuk dosisnya yang kami gunakan bosku yaitu 3-4 tangki per bungkus 25 gram ini bosku ya jadi untuk takaran lebih bagusnya untuk teman-teman sahabat para petani jadi ini kita misalnya bosku kita campur 3 gelas air ya kita tuangkan 3 gelas air di ember atau di tempat botol aqua bisa bosku misalnya 3 gelas air baru kita masukkan ini kita larutkan ke air bosku ya dilarutkan di air ditakar airnya 3 gelas atau 4 gelas 3-4 tangki ini bosku ya jadi 3-4 tangki isi 25 gram kalau ditakar pakai sendok bosku itu mungkin tidak sesuai dengan takaran bosku ya susah untuk ditakar kalau kita menggunakan disini yaitu rata-rata yang kami gunakan disini itu 3 tangki bosku 3 tangki jadi kita ini larutkan di air ditakar airnya 3 gelas bosku ya jadi otomatis takarannya itu bosku lebih tepat ya kalau dicampur sekalian 3 gelas air baru dituangkan ini karena ini bentuk butiran bosku jadi oke untuk mengenai penjelasan masalah plenum ini itu tadi keunggulannya bosku menghambat aktivitas walaupun misalnya hama hama ataupun serangga itu kebal bosku ya kalau kita semprot ini karena bosku biasanya itu kalau sering kita semprot itu berbagai jenis racun biasanya ada hama yang terkena kekebalan bosku ya atau kebal terhadap pesticida apapun jadi itu keunggulannya bosku untuk insektisida plenum walaupun hama kebal bosku kalau plenum dipakaikan ini otomatis hamanya tidak akan makan bosku ya atau menghambat aktivitas makan jadi itu keunggulan dari kelebihan plenum 50 WG ini langsung dari produk PT Singenta bosku ya jadi oke untuk teman-teman teman-teman sahabat para petani mungkin informasi saya ini bosku cukup sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalangan teman-teman sahabat para petani dan jangan lupa bosku ya teman-teman sahabat para petani kalau video ini bermanfaat silahkan Anda bagikan bosku ya supaya teman-teman sahabat para petani juga bisa mengetahui bosku ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.